Dalam 3 tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi Dodo dinilai telah mampu membawa perubahan di sejumlah sektor. Kapasitas Jokowi sebagai Presiden dinilai semakin teruji. Kinerja pemerintahan Jokowi Dodo Yusuf Kala dinilai semakin menunjukkan kematangan di tahun ketiga masa pemerintahan. Sejumlah capaian untuk mengurangi ketimpangan dengan meningkatkan pembangunan di segala bidang, terus dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Tiga tahun pemerintahan Jokowi Dodo, masyarakat mulai dapat merasakan hadirnya negara di seluruh pelosok. Utamanya dengan dibangunnya sejumlah infrastruktur yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya untuk mengetaskan ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa juga terus dilakukan dengan mengebut pembangunan fasilitas-fasilitas yang dapat mendorong kemandirian dan kemajuan sejumlah daerah. Harapannya ke depan tak ada lagi kecemburuan sosial dan seluruh daerah dapat bergerak maju bersama. Pada Agustus lalu, Presiden Jokowi Dodo menjabarkan pencapaian pemerintah pada tiga tahun terakhir dalam gerakan roda perekonomian tanah air. Jokowi Dodo menjelaskan dalam tiga tahun ini tingkat kemiskinan di Indonesia turun dari 28,59 juta orang pada Maret 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret 2017. Menjelang tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, Lembaga Survei Saiful Mujani merilis hasil survei terbaru. Hasil survei SMRC itu terkait pilihan halayak terhadap partai politik, calon presiden, dan kinerja pemerintahan Jokowi. Survei menunjukkan bahwa Jokowi Dodo masih berada di tempat teratas dibanding sejumlah nama lainnya. Dari 1.057 orang responden, sebanyak 38,9 persen menyatakan akan memilih Presiden Jokowi. Jika Pilpres dilakukan sekarang. Sementara di tempat kedua masih diikuti oleh Prabowo Subianto, yakni sebesar 12 persen pemilih. Sedangkan di posisi ketiga ada nama Presiden ke-6 Susilo Mambang Yudhoyono, yang mendapat 1,6 persen pilihan responden, serta Anies Baswedan 0,9 persen pemilih. Sementara nama-nama tokoh lainnya yang juga dipilih hanya mendapatkan jumlah pemilih di bawah 1 persen. Jumlah pemilih Jokowi Dodo dalam satu tahun terakhir berdasarkan survei ini juga terpantau mengalami tren pertumbuhan positif yang terus meningkat. Sementara jika Pilpres hanya diikuti oleh dua capres saja, yakni Jokowi Dodo dan Prabowo Subianto, jumlah pemilih yang diperoleh oleh Jokowi juga masih mengungguli jumlah pemilih yang didapat oleh Prabowo. Survei terakhir menunjukkan Jokowi mendapat 57,7 persen suara, sementara Prabowo hanya memperoleh 31,8 persen suara saja. SMRC juga turut mensurvei tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Survei menyatakan sebagian besar responden puas atas kinerja Jokowi-JK di tahun 2017 ini. Penilaian terhadap kinerja pemerintah umumnya positif. Ini yang positif ini menyumbang kepada makin memuatnya dukungan kepada Presiden. Pada saat yang sama, PR pemerintah ke depan yang berat adalah aspek-aspek ekonomi langsung, real, yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Berita positifnya bagi Presiden adalah masyarakat masih optimis ke depan, masih memberi kesempatan juga. Jadi ini tantangannya, bagaimana mengatasi persoalan harga, barang-barang yang pokok, lakukan kerja, jumlah-barang mungkin, dan soalan berhubungan. Politisi PDI Perjuangan Maruwarar Sirait mengatakan, kepercayaan publik yang tinggi merupakan hasil kerja keras Presiden Jokowi-Dodo. Presiden mampu berkomunikasi dengan baik dengan seluruh pihak, mulai dari kementerian, lembaga, swasta, dan seluruh lapisan masyarakat. Kemampuan diplomasi Jokowi diakini dapat semakin memperkuat posisi, dalam pemilu Presiden 2019 mendatang. Kemudian juga, tadi sudah disampaikan, politik jauh lebih stabil keadaannya sekarang. Demo-demo sudah jauh berkurang. Kemudian juga hubungan-hubungan Jokowi sebagai Presiden dengan Pak JK sangat baik, dengan partai pendukung sangat baik. dan juga yang paling penting, kalau ada masalah itu bisa segera diselesaikan. Sebelumnya survei CSIS bulan September lalu menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah turut mendongkrak elektabilitas Jokowi-Dodo, jelang Pilpres 2019. Elektabilitas Jokowi tahun 2017 naik 9% dibanding tahun 2016. Sementara elektabilitas pesaing Jokowi, yakni Prabowo Subianto di tahun 2017, hanya meningkat 1,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Pakar Agroindustri Institut Pertanian Bogor Prof. Nastiti Siti Indrati menyatakan, dalam tiga tahun masa pemerintahannya, duet Jokowi JK dinilai berhasil memotong hambatan pembangunan di Indonesia dengan membangun berbagai infrastruktur, seperti pelabuhan, jalan, bendungan, hingga jembatan. Pembangunan berbagai infrastruktur ini mampu mendorong berkembangnya sektor agri-industri. Pembangunan infrastruktur juga membuat kemajuan secara masif di Indonesia. Hal itu meningkatkan daya saing Indonesia di mata para investor. Memang fokus beliau di pembangunan infrastruktur dan juga revolusi mental yang beliau inginkan. Jadi kalau dua-duanya ini bisa berjalan sinergis, insya Allah dua tahun selanjutnya akan banyak kemajuan yang ditasakan oleh masyarakat Indonesia. Sekretaris Partai Nasdem, Joni G. Plate menilai, selain soal kinerja pemerintahan yang patut dibanggakan, gaya kepemimpinan Jokowi yang lebih halus dan berkarakter tegas telah membuat stabilitas nasional menjadi lebih baik. Gaya komunikasi politik Presiden Jokowi yang lebih santai dan mengikuti perkembangan zaman menjadi daya pikat bagi masyarakat, utamanya kalangan muda. Karena itu menurut Joni akan sulit bagi lawan politik Jokowi untuk mengimbangi keunggulan Jokowi. Selain itu menurutnya komposisi partai politik pendukung pemerintah yang solid menjadi nilai tambah tersendiri bagi pemerintahan Jokowi-Sufkala dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, leadershipnya Pak Jokowi sendiri mulai dirasakan. Kelihatan tadinya dianggap, wah ini pemimpin yang halus, yang lemah, begitu ya. Ternyata tidak. Presiden ini seorang pemimpin yang tegas dalam mengambil keputusan lalu mengendalikan dan menguasai domestik politik, politik di dalam negeri. Sehingga ada stabilitas, ada ketenangan, dan cara-cara komunikasi yang dilakukan oleh Presiden tidak lagi dengan hanya gaya-gaya komunikasi konservatif, gaya-gaya lama untuk zaman dulu, generasi jadul gitu ya. Tapi gaya komunikasi justru sudah menjangkau generasi milenial, dengan gaya-gaya yang mudah dipahami, ya Presiden ini punya gaya masa gini lah. Sementara pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto menilai, elektabilitas dan kepuasan masyarakat terhadap Jokowi dipengaruhi dua faktor. Pertama menurutnya adalah faktor keunikan gaya kepemimpinan Jokowi dengan pendekatan yang berbeda dari pemimpin sebelumnya. Kedua yang menjadi faktor pendukung naiknya elektabilitas Jokowi, yaitu keberhasilan pembangunan yang mulai tampak dirasakan masyarakat. Dengan modal tingkat kepuasan publik yang tinggi, menurut Gun-Gun, Jokowi juga akan sangat mempertimbangkan calon pendampingnya di Pilpres 2019 mendatang. Partai-partai politik juga akan menentukan siapa yang pantas untuk mendampingi Jokowi di periode selanjutnya. Siapa yang kemudian menjadi Wapres, tentu pertimbangannya selalu banyak ya. Antara lain, kalau mungkin Mas Joni selalu katakan, saya rujuk satu teori ya, itu namanya Gary UW Cook ya. Itu bagus banget tulisannya soal opportunity structure. Biasanya karena itu tiga pertimbangan. Pertama adalah probabilitas perolehan suara. Jadi yang akan dipilih oleh Jokowi tentu yang bisa menjadi insentif elektoral. Yang kedua, tapi jangan lupa ada dua faktor yang biasanya menjadi agenda partai politik. Yaitu soal benefit of office. Keuntungan dalam kekuasaan di masa mendatang. Dan ini biasanya tidak mudah. Misalnya Nasdem, Golkar yang menjadi penyokong, apa namanya Pak Jokowi, tentu juga punya negosiasi-negosiasi soal apakah kemudian memungkinkan wakil masing-masing itu menjadi pasangan dari Pak Jokowi. Tentu dengan segala pertimbangannya. Jokowi masih membutuhkan waktu dua tahun lagi untuk menyelesaikan tugasnya. Namun sejauh ini publik telah merasakan hasil dari kinerja pemerintahan yang sebelumnya sempat diragukan ini. Kini Jokowi tampaknya kian teruji menghadapi berbagai persoalan dan kritikan yang datang bertubi-tubi. Sudah tentu masyarakat masih menanti berbagai kejutan dari hasil kerja pemerintahan Jokowi ini. Tim Liputan, Berita 1